Intro Pertandingan Manchester United vs Ginerada di Liga Eropa babak bermat final 8 besar lag kedua akan berlangsung di Jumat 16 April 2021 di niari pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat Jalannya pertarungan di Stadion Old Trafford Manchester dapat disaksikan melalui siaran langsung di SCTV maupun live streaming di video primer dan link streaming sudah admin cantumkan di deskripsi di bawah video ini secara matematis Manchester United yang berhasil menerahkan keunggulan 02 atas Ginerada pada lag pertama kali ini hanya membutuhkan hasil imbang atau minimal kalah dengan risiko tidak lebih dari 1 gol untuk menyegur tiket ke babak berikutnya namun demikian The Devil yang tak bisa menaunkan squad terbaik tetap wajib mewaspadai potensi kejutan yang mungkin bisa ditimukan tim tamu dalam laga lag kedua permat final di Liga Eropa Manchester United tak bisa menemukan jasa luksaw Harry Maguire dan Scott McTominay absennya tiga penggawa kunci yang terkena hukuman larangan pertanding tersebut diprediksi dapat mengaruhi keseimbangan lini pertahanan tim asuhan oleh guru sucian kehilangan tiga pemain bukan situasi yang bagus tetapi kami masih memiliki pemain lain yang siap memberikan segalanya untuk klub kami berharap dapat lolos ke semifinal ujar pelatih Manchester United terlepas dari itu dan David tetap dapat mendorongkan squad terbaik mereka di sektor lain demi memastikan tiket ke semifinal di lain pihak Granada yang setidaknya harus menetak tiga gol untuk lolos tetap memiliki kepercayaan diri kendati terbilang sulit pelatih Diego Martinez menyebut bahwa timnya masih tetap punya peluang saya melihat semangat yang ditujukan oleh para pemain Granada kami yakin masih memiliki peluang untuk lolos meskipun menghadapi lawan yang sulit tutur Diego Martinez hal itu tak terlepas dari keberhasilan Granada meraih hasil positif dalam penampilan paling akhir mereka yakni menang 1-2 dalam lawatan ke markas Real Farway di ajang La Liga sebelum ini skuad asuhan Diego Martinez sempat menelan 4 kekalan beruntung di semua ajang mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan semoga beritanya bermanfaat